Halo Sobat, ketemu lagi sama aku Wayne di channelku Wayne Java Vlog gimana kabarnya semuanya salam sejahtera, salam sehat, dan salam kenal oke, terima kasih bagi teman yang udah subscribe dan juga yang belum kenal, perkenalkan nama saya Wayne, saya dari Jawa Timur Tulungagung tepatnya dan saya udah tinggal di Amerika dan tolong subscribe supaya saya biar semangat kasih info atau ngobrol-ngobrol tentang biasa ini tentang ya visa, imigrasi, ke Amerika atau kehidupan di Amerika kalau ada pertanyaan, tulis kolom di bawah video ini boleh anda share kemana saja dan jangan lupa pijat lonceng notification-nya so kalau saya bikin video dan kasih info baru anda akan mendapatkan info yang paling update oke, hem tak banyak bicara sana-sini ya dalam kesempatan ini saya mau membahas tentang bagaimana caranya yang paling aman bila anda ingin bulat-balik pergi Amerika memakai visa turis ya kan well bagi anda yang punya green card atau bagi anda yang punya legal resident di Amerika memang tak masalah ya bulat-balik ke Amerika Indo but bagi anda yang memegang visa turis itu lain cerita lain cerita ya kadang karena bagaimana anda tahu ya kan anda punya visa turis biasanya kan dikasih 5 tahun ya kan tapi kan nanti sampai sini kan biasanya cuma dikasih 6 bulan nah ini triknya begini banyak teman yang belum tahu ya karena dikasih 6 bulan terus itu berpikiran oh it's okay tinggal selama 6 bulan di Amerika dan kembali lagi ke Indo ya memang it's okay memang legal memang tak ada masalah oke anda menggunakan visa turis tinggal di Amerika itu maks 6 bulan seperti yang emigrasi berikan kepada anda itu memang tak ada masalah oke lah masalahnya itu dimana ini masalahnya ini bila suatu saat nanti oke anda ingin kembali ke Amerika itu masalahnya biasanya anda akan diberikan lagi second interview nah kenapa second interview begini second interview itu biasanya terjadi di imigrasi setelah misalkan anda ingin kembali lagi ke Amerika kan dan karena bisa anda 5 tahun itu masih hidup ya kan oh oke lah kembali lagi ke Amerika jedet nah begitu di anda perlindungan mungkin anda sebelum itu kan dimeritanya loh kenapa lagi anda tujuan ke Amerika ya kan anda perlindungan lagi seperti halnya waktu anda pertama kali masuk sama pertanyaan nanti tapi yang kedua ini riasanya mereka itu akan mencurigai anda curiganya dimana curiganya itu di waktu pertama anda masuk itu loh kenapa kok sampai 6 bulan di Amerika gitu lah kecuriganya apa kecuriganya itu anda menyalahgunakan visa anda di Amerika kata bagi mereka itu no 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 itu bagi mereka itu sangatlah pihak Amerika pihak pemerintah Amerika tidak menginginkan anda menyalahgunakan visa turis terutama untuk bekerja ya kan ya secara nalar logika ya kan kalau memang anda turis ya kan masa sih turis sampai 6 bulan ya gitu apa saja yang anda dilihat selama 6 bulan itu jadi kalau anda memang turis ke Amerika kan anda harus nyewa tempat tinggal anda harus jalan sana jalan sini belanja uang setelah sini karena kalau anda turis oke sebagai turis oke anda ilegal untuk tinggal di rumah teman kecuali memang anda itu ada undangannya sehingga mereka itu itu dilarang selama ini saya tinggal di rumah teman well itu larangan so anda menyalai aturan gitu makanya anda nanti akan dicerca pertanyaan dicerca pokoknya diterca pertanyaan tentang pasti anda tidak hanya sebagai turis nah what can be happen is bila anda sampai ke procotan misalkan betul saya bekerja disini and then what can be happen apa yang akan bisa terjadi anda bisa dideportasi jadi anda akan dilarang masuk lagi ke amerika anda akan dinaikkan pesawat next fly available adanya besok ya besok kalau tidak ada lagi ya kapan pasti ada lagi besoknya pasti ada pesawat anda akan dipulangkan ke indus dideportasi langsung so itu nah hal-hal itulah yang tidak kita inginkan bila anda ingin menjadi turis dan bulat balik secara aman nah oke seterus umbin lah caranya gimana umbin ini terus kalau saya ingin bulat balik amerika menggunakan visa turis dengan aman itu terus caranya gimana triknya gimana ada triknya pertama oke jangan pernah overstay ya kan nah overstay itu gimana maksudnya nah begini setelah anda pergi amerika anda tinggal saja di amerika itu paling lama sebulan sip paling sip paling aman memang cuma dua minggu oke hitungan hitungan orang imigrasi itu dua minggu itu anda udah spend lima ribu dolar hitungannya begitu jadi anda spend aja jadi turis di amerika dua minggu paling lama itu ya tiga minggu sebulan itu udah udah paling lama udah paling lama itu sebulan itu udah paling lama dan jikapun jikalapun anda memang sampai tinggal sebulan di amerika jadi turis tolong anda sipat itu resit-resit kemana anda belanja kemana anda menginap hotel apa saja anda simpan siapa tahu nanti ini akan menjadi bukti ini menjadi your travel history waktu anda di amerika jadi bila suatu saat anda kembali lagi ke amerika mereka itu menanyakan selama ini kemana saja anda mempunyai bukti nah ini resitnya begitu anda bawa itu resit-resit yang pernah anda spend selama anda ini tinggal di amerika sebulan itu anda bawa ini untuk mempermudah anda nanti jika ada second interview itu tadi maksudnya oke nah terus anda jangan lebih sampai jangan lebih dari sebulan tinggal di amerika itu itu paling amannya ya memang kadang you know kadang tidak mesti kadang tidak mesti belum tentu ada dulunya tinggal tiga bulan terus ditanyain di interogasi itu kadang tidak mesti batis ini untuk menjaga diri supaya untuk safe lah cari amannya saja lah cari amannya begitu ceritanya oke tinggal tinggal di amerika cuma sebulan atau less ya kan dan terus kemudian pulang ke indo lagi and then jangka waktu berapa lama lagi yang paling aman anda kembali ke amerika itu sedikitnya 6 bulan kecuali memang anda sakit ya kan ada dokter notice turis memang harus anda memang waktu itu berubat terus ada dokter notice anda harus kembali ke amerika dalam jangka waktu tertentu dekat yaitu beda cerita tapi kalau memang anda cuma turis ya kan cuma turis itu paling enggak 6 bulan selamat 6 bulan apakah anda tidak boleh pergi ke luar negeri ya boleh misalkan anda ingin pergi ke luar negeri boleh tapi jangan overstay juga ingat jangan pernah overstay bila pergi ke luar negeri kemanapun karena itu akan mempersulit diri sendiri terutama jika anda masuk ke negara-negara yang maju seperti Amerika Australia Bali atau ke UK begitu jadi lebih baik kalau anda punya visa yang overstay janganlah digunakan untuk mengajukan visa ke amerika karena itu akan mempersulit anda sendiri sepertinya juga ini misalkan anda pulang dari Amerika ingin pergi ke Thailand ya pergi Thailand atau kemana tapi jangan pernah overstay jadi begitu dalam jangka waktu paling aman sebenarnya itu sebenarnya setahun untuk kembali lagi ke Amerika itu setahun sebenarnya begitu 6 bulan sih ya boleh aja memang kalau anda mungkin ya punya ekstra uang karena karena tidak sedikit kan biayanya ke Amerika tidak sedikit tiket pesawat aja udah berapa tiket pesawat aja paling tidak hampir 2.000 dolar terus itinerary untuk macam-macam jalan-jalannya berapa paling tidak 4.000 dolar yaudah 7.000 dolar 7.000 dolar itu semuanya itu kalau dikruskan 7 x 15 itu udah hampir 100 hampir 100 juta ya kan 100 hampir 100 juta sekitar 100 juta jadi anda harus memperhitungkan berapa gaji anda juga jadi makanya mereka juga memikirkan kalau anda terlalu dekat ingin lagi kembali lagi ke Amerika itu juga mereka itu udah mengerti mereka udah mengerti ini aman cara jadi ya kalau ingin memang jangan janganlah 3 bulan yang paling ya mana ambil-ambil aja 6 bulan kembali lagi ke Amerika jadi pelancong lagi 2 minggu kembali lagi ke Indo you can keep you can keep like that itu anda bisa bulat balik selamanya kalau cuman memang jadi turis begitu itu tidak akan terbatas biasanya sampai paspor nanti habis anda memperpanjang juga lebih gampang dan saya yakin kalau anda dapat visa Amerika lulus visa Amerika anda gampang sekali juga pergi ke Australia pergi ke Kanada itu juga gampang urusnya sebaliknya juga begitu jadi yang pasti oke yang pasti selain selain waktu selain dengan jangan sampai itu juga jangan sampai punya catatan catatan kriminal well kalau di Indo memang tidak ada catatan kriminal aku kurasa kayak mabuk kena driver under influence itu memang tidak ada rekodnya sebenarnya itu enaknya orang Hindu kalau di sini ada itu rekodnya itu ada kalau anda mabuk ya apapun sampai tiket sampai apa itu di sini itu ada rekodnya itu tidak akan hilang seumur hidup and then seperti hanya Amerika dan Kanada itu punya jaringan sendiri mereka itu punya sendiri misalkan anda misalkan anda penduduk Amerika seperti saya ya misalkan saya punya di UI rekod di UI rekod itu saya mabuk terus saya mengendari mobil terus akhirnya saya kena tangkap ibaratkan begitu kan dan saya masuk penjara beberapa hari ibaratkan itu harus sekolah nantinya itu masalahnya panjang sekali kalau pernah di UI nah itu rekodnya ada misalkan saya pergi ke Kanada kan terus saya bohong sama mereka kan ada disitu kan ada di di entrynya apa itu namanya waktu entry itu kan ada ditanyakan apakah anda konfig untuk kriminal konfig kalau anda jawab tidak itu mereka tahu mereka tahu jadi mereka itu Amerika dan Kanada itu kayak punya jaringan jadi mereka itu bisa ngecek kalau anda bohong mereka tahu dan kalau anda bohong ketahuan bohong pasti anda akan ditolak masuk ke Kanada begitu itu jadi the good thing orang Indonesia tidak ada tidak ada kayak rasanya kriminal record itu tidak aku sendiri tidak tahu ya ada atau tidak mungkin mungkin saja saya tidak tahu kasih masukan kalau ada teman yang tahu ya itu memang bagaimana itu tentang kriminal record di Indonesia itu apa saya sendiri kurang kurang paham memang tidak tahu selama dulu-dulu waktu saya tinggal itu saya berkali-kali kena tilang tapi juga tidak ada recordnya tapi sekarang mungkin teknologi juga maju mungkin ada saya tidak tahu jadi begitu oke well itu saja saat ini yang kita bahas tentang bagaimana cara aman biar Anda bisa pulak-balik ke Amerika oke alright makasih atas waktunya dan semoga info ini bermanfaat bagi kalian semua bagi teman-teman yang ada di Indo ataupun dimanapun berada makanya janganlah mengalahgunakan visa turis untuk yang lain but kalaupun Anda memang ingin di hal yang lain so itu risiko Anda sendiri and then itu adalah pilihan Anda sendiri saya tidak akan menghancurkan untuk berbuat yang macam-macam sebagai turis sebagai turis kalau memang Anda ingin merupakan status ada caranya and then saya akan bisa bantu saya akan bisa jelaskan caranya gimana dan sekali lagi terima kasih and have a nice day bye-bye selamat menikmati